Bagaimana aku tahu, secara logika, hanya mereka yang telah mencapai puncak alam Dadosi yang akan muncul, hal itu. Tidak ada alasan untuk menemukannya hanya dalam waktu satu setengah tahun. Long Jiutian mengerutkan kening. Long Xiao menghela nafas, kumpulan seni rahasia gadis relik sembilan yin ini sangat cepat. Setelah wanita dari keluarga Long kami mengolahnya, kecepatan kultivasi mereka dua kali lebih cepat dari sebelumnya, itu setara dengan teknik ajaib. Saat itu, untuk mendapatkan rangkaian metode Ki ini, klan panjang kami telah membayar harga yang mahal untuk membawanya keluar dari tanah sunyi kuno. Namun, tidak disangka selama seorang wanita berlatih, seni gadis sembilan yin-sa, dia akan mati tanpa alasan saat dia mencapai puncak kelas Dadosi. Dia akan mati tanpa suara dan bahkan tanpa merontah. Sepertinya dia sedang tidur, bahkan Kin Jingai dan yang lainnya tidak melihat ada yang salah dengan itu. Sayang sekali. Siapa yang tahu apakah rasa kasihan yang dia maksud adalah nyawa gadis keluarga panjang atau bahaya tersembunyi dari formula penyihir sembilan yin. Sebuah cahaya aneh muncul di mata Long Jiutian, jika pemuda ini mengetahui ada masalah dengan metode kultivasinya, maka seseorang pasti telah mati. Tapi jika seseorang sudah meninggal, dengan sifat bajingannya, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Bukankah dia akan menjungkir balikan keluarga panjang kita? Ada yang aneh dengan hal ini. Kalian berdua, pergi dan periksa apakah ada kematian di kediaman Markis Pembunuh Naga. Saat dia berbicara, dia memerintahkan pengawal pribadinya yang berdiri di samping. Keduanya menganggup dan meninggalkan Ola. Mata Long Sitian berbinar, Patriark, apakah maksudmu Markis Pembunuh Naga mungkin telah memecahkan bahaya tersembunyi dari teknik budidaya ini? Ya. Long Jiutian menganggup. Jika itu benar-benar terjadi, maka dengan kecepatan kultivasi dari gadis relik sembilan yin, keluarga panjang kita akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan tempur kita beberapa kali lipat. Pada saat itu, bahkan rumah umum Senwu tidak perlu terlalu berhati-hati. Mata Long Siao menjadi semakin cerah. Mari kita tunggu kabar sebelum mengambil keputusan akhir. Kata Long Jiutian. Hanya saja Markis Pembunuh Naga meninggalkan kata-kata itu. Dia mungkin bersiap untuk berurusan dengan keluarga panjang kita. Long Siao agak khawatir. Ingat, pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama dihancurkan oleh angin. Dia mungkin sukses sekarang, tapi bagaimanapun juga dia masih anak-anak. Beberapa tahun yang lalu, dia masih menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada apelayan di rumah juara Markis. Ini seperti memberi seorang anak pisau besar, dia tetap tidak bisa membunuh orang kuat. Anda tidak perlu khawatir tentang anak ini. Long Jiutian mencibir. Saya harap begitu. Long Siao mengangguk. Meninggalkan keluarga panjang, Ningqi langsung berjalan menuju Aula Seratus Ramuan. Zhang Long, Zhao Hu, dan yang lainnya penasaran dengan percakapan antara Ningqi dan Long Jiutian. Dari percakapan mereka, mereka dapat menebak bahwa Long Jiutian mungkin bersekongkol melawan Ningqi. Lin Qiang dan Mai Singlong tidak begitu memahami Ningqi, tetapi Zhang Long dan Zhao Hu berbeda. Dalam hati mereka, Ningqi jelas merupakan tipe orang yang pasti akan membalas dendam. Keduanya menantikan metode apa yang akan digunakan Ningqi untuk membalas dendam. Sesampainya di 100 Herb Hall, Hai Dafu langsung muncul di hadapan Ningqi. Tuan Ning, saya sudah lama mengkhawatirkan Anda. Saya tidak pernah membayangkan bahkan Putri Kerajaan Macan Putih akan datang mencari Anda secara pribadi. Anda benar-benar luar biasa. Hai Dafu berkata sambil tersenyum. Entah kenapa, cahaya bejat di matanya tidak bisa disembunyikan. Penampilannya agak mirip dengan Wu Dada, yang sering dilihat Ningqi di film-film di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Ningqi memiliki keinginan untuk membunuhnya. Lin Qiang dan Mai Singlong memandang Hai Dafu dengan tajam. Melihat ini, Hai Dafu dikejutkan oleh aura keduanya, keduanya. Mereka adalah pengawal pribadi Putri Kesembilan. Ningqi berkata sambil tersenyum. Hai Dafu dengan cepat menahan cahaya bejat di matanya. Hatinya dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan, dan dia dengan cepat berkata, jadi mereka adalah pengawal pribadi Putri Kesembilan. Saya Hai Dafu, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Huff. Keduanya dengan dingin mendengus dan mengabaikan Hai Dafu. Hai Dafu memandang Ningqi dengan senyum malu. Ningqi berpikir dalam hati, mari kita lihat apakah kamu masih berani bergosip. Lalu dia berkata sambil tersenyum, saya ingin bertemu Luliu. Tolong aturlah. Baiklah, Tuan Ning, ikutlah denganku. Hai Dafu menganggup dan berkata. Ketika dia melihat Luliu, dia sedang sibuk memeriksa rekeningnya. Di depannya ada buku rekening setebal lebih dari satu meter, yang mencatat semua transaksi 100 Herb Hall di Kekaisaran Kintang. Ketika Ningqi masuk, dia masih sangat fokus dan tidak memperhatikannya. Bibi Mei lah yang terbatuk pelan. Saat itulah Luliu mengangkat kepalanya. Begitu dia melihat Ningqi, dia menunjukkan senyuman bahagia dan berdiri untuk menyambutnya. Di tengah jalan, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, kamu sudah menjadi doling. Aura ini, semangat pertarungan puncak. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Ya, bagaimana? Cepat. Tidak hanya cepat, tapi juga menakutkan. Menjadi seorang alkemis itu menyenangkan. Jejak rasa iri muncul di wajah Luliu. Setelah diingatkan, Bibi Mei dengan hati-hati menatap Ningqi dan sedikit keterkejutan juga muncul di matanya. Lalu dia melihat empat orang mengikuti di belakang Ningqi. Dia mengenal Zhang Long dan Zhao Hu. Adapun Lin Qiang dan Mai Xinglong, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, aura Raja Pertarungan Puncak terungkap tanpa penyembunyian apapun. Melihat ini, Bibi Mei berjalan ke sisi Luliu dan berdiri diam. Aku datang hari ini karena ada yang inginku minta padamu. Ningqi langsung ke pokok persoalan. Luliu berkata, Katakan saja, saya pasti akan membantu jika saya bisa. Ningqi berkata, Bantu aku melarang keluarga panjang. Larang keluarga panjang. Luliu melompat ketakutan. Keluarga panjang adalah pedagang terbesar di Kekaisaran Kintang. Setidaknya 20 persen dari bisnis 100 Herb Hall miliknya secara langsung atau tidak langsung melalui keluarga Long. Jika dia ingin melarangnya, dia harus berhenti melakukan bisnis tidak langsung. Bagi 100 Herb Hall, ini adalah kerugian besar. Tuan muda Ning, permintaan ini terlalu berlebihan. Bibi Mei berkata dengan lembut. Ningqi tersenyum tipis, Aku tahu ini keterlaluan, tapi aku akan bertanggung jawab atas kerugian di balai seratus ramuan. Pil pembangkit semangat, Pil pertarungan unik, Pil pemecah kepompong, atau pil apapun yang kamu inginkan, Aku akan memberikannya padamu jika saya bisa memperbaikinya. Ini akan menjadi kompensasi saya. Anda bisa menyebutkan harganya. Lin Kiang dan Mai Singlong menghirup udara dingin. Keduanya berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang seperti Ningqi, menghabiskan harga yang begitu besar untuk melarang sebuah keluarga. Apakah itu layak? Bukankah lebih mudah membunuhnya saja? Lin Kiang bergumam. Ningqi tersenyum sedikit, Jika aku membunuhnya, orang lain akan mengambil alih posisi patriark. Kemudian keluarga panjang akan terus ada. Aku tidak bisa membunuh mereka semua begitu saja, kan? Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi iblis? Jadi saya ingin keluarga panjang tidak mendapat tempat di Kekaisaran Kintang. Oh begitu. Lin Kiang dan Mai Singlong tiba-tiba mengerti. Lu Liu memandang Ningqi dengan serius, kamu benar-benar berencana melarang keluarga panjang seperti ini. Ningqi mengangguk, bagaimana? Maukah kamu membantuku dalam hal ini? Ya. Lu Liu mengertakan gigi dan setuju. 172. Pil pemeliharaan roh tingkat kuning kelas atas. Melihat ini, Bibi Mei menghela nafas dalam hatinya. Balai seratus ramuan tidak hanya akan menderita kerugian karena melarang keluarga panjang, tapi juga akan melibatkan banyak orang. Ada tujuh atau delapan keluarga di ibu kota yang memiliki hubungan baik dengan keluarga panjang, belum lagi rumah umum Senwu di atas mereka. Bahkan para pangeran dan pangeran di Istana Kekaisaran seringkali diberi penghormatan oleh keluarga panjang. Keputusan Lu Liu pasti akan mendapat tentangan dari seluruh balai seratus ramuan. Mungkin tidak banyak yang mau mendukungnya, jadi Lu Liu telah membayar harga yang sangat mahal sehingga Ningqi tidak dapat melihatnya. Lu Liu tersenyum tipis dan berkata, Karena kamu ingin menutup diri dari keluarga panjang, kamu tidak bisa datang begitu saja dari balai seratus ramuan. Selain dari bisnis ramuan spiritual, pil, dan senjata perang dengan balai seratus ramuan, Dewan Panjang Keluarga juga memiliki tambang, bang, binatang iblis, dan bisnis lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada cabang bisnis keluarga panjang di Kekaisaran Matahari Merah. Setelah jeda, dia melanjutkan, di antara mereka, setengah dari mereka adalah keluarga yang membeli biji keluarga panjang, berbisnis dengan bang keluarga panjang, dan membeli binatang iblis keluarga panjang. Aku bisa memperkenalkan mereka kepadamu. Baik kamu atau tidak dapat membuat mereka melarang keluarga panjang terserah Anda. Separuh lainnya kurang lebih terkait dengan keluarga panjang melalui pernikahan. Mereka seperti belalang yang diikat pada tali. Sebelum pelarangan, mereka pasti tidak akan condong ke sisi Anda. Tapi setelah larangan keluarga panjang mempengaruhi mereka, saya rasa akan ada setengah dari mereka yang akan mengikuti arus. Ketika saatnya tiba, keluarga panjang tidak akan mendapat tempat di ibu kota. Ningki tersenyum tipis, sebagai seorang Grandmaster Alchemist, mereka seharusnya tidak punya alasan untuk menolaku. Jejak keterkejutan muncul di mata Luliu, rumor di pasar itu benar. Anda seorang Alchemist Grandmaster sekarang. Mulut Bibi Mei sedikit menganga, dan tatapannya ke arah Ningki dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Rumor. Ningki ingat bahwa Tuan Ketiga Ning pernah menyebutkan bahwa Tuan Tua pernah datang ke kediamannya satu kali. Dia pasti sudah mendengar tentang ini dari Tuan Ketiga Ning. Tampaknya Tuan Tua sengaja menyebarkan berita ini untuk meningkatkan reputasinya. Ningki tersenyum tipis memikirkan hal ini, masalah ini benar sekali. Tidak bisa dipalsukan. Maka melarang keluarga panjang akan lebih mudah. Kamu hanya perlu menantang ayahku dan yang lainnya ke kompetisi alkimia untuk memastikan statusmu sebagai Alchemist Grandmaster. Lalu, setelah kamu mengungkapkan ini, kupikir banyak keluarga akan bersemangat untuk kari nikmat bersamamu. Luliu tersenyum. Itu ide yang bagus. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Mata Ningki berbinar. Tetapi ayahku pergi ke Sekte Seratus Jamu untuk membantu Putri Kesembilan mengumpulkan ramuan spiritual. Aku pikir dia akan kembali besok. Kalau begitu, aku akan membantumu mengaturnya. Pil apa yang ingin kamu sempurnakan kali ini? Kata Willow Hijau. Untuk mencerminkan identitasku sebagai Grandmaster Alchemist, aku akan menggunakan pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning. Formula pil tahap 4 spirit nurturing dan hanya membutuhkan 5.000 koin pembantayan naga, dan Ningki mampu membelinya sekarang. Selain itu, dia memiliki tiga hewan peliharaan iblis untuk dipelihara. Pil pembangkit roh kelas kuning kelas atas. Ekspresi kegembiraan muncul di mata Luliu. Selusin pil pembangkit roh tingkat ini mungkin cukup untuk memberi makan anak binatang iblis tingkat ketiga hingga dewasa. Ini setara dengan Dado Si. Bagi beberapa klan dan kekuatan yang membesarkan binatang iblis sebagai kekuatan tempur utama mereka, itu bisa dibilang adalah pil dewa. Jika balai seratus ramuannya dapat memperoleh pil pembangkit semangat tingkat ini, mereka akan dapat membuka banyak pasar yang sebelumnya tidak memiliki kualifikasi untuk mereka buka dan mendapatkan keuntungan besar. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan menggunakan pil untuk mengganti kerugian olah seratus ramuanku. Apakah itu termasuk pil pembangkit semangat tingkat kuning? Luliu berkata sambil tersenyum. Ningki tersenyum. Tentu saja. Haha. Luliu tertawa gembira. Aku akan mengatur pertarungan alkimia ini untukmu sesegera mungkin. Namun, sifatnya akan berbeda dari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk pamer. Persiapannya akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Saat itu, seluruh kekaisaran Kintang mungkin akan mengetahui identitas barumu. Jika itu masalahnya, aku harus merepotkanmu. Ningki mengangguk. Setelah berdiskusi, dia menghabiskan 15 juta tael perak lagi untuk membeli seratus pil peremajaan bumi kelas atas dari Luliu sebagai cadangan. Pil peremajaan sebelumnya telah habis semuanya. Dengan seratus pil peremajaan bumi kelas atas di sakunya, hati Ningki akhirnya sedikit tenang. Dengan kesehatannya saat ini, selama dia tidak mencapai puncak Dohuang atau Dozong, dia tidak akan langsung terbunuh. Hari berikutnya, ketidakkekalan hijau kembali ke kekaisaran Kintang. Setelah melihat Luliu, dia melemparkan tas kain ke atasnya. Semua ramuan roh ada di sana. 30 ribu porsi. Saya meminta sedikit lebih banyak, tetapi harganya adalah 10 persen dari keuntungan balai seratus ramuan kami akan dipotong dan diberikan kepada tetua Dugu, yang mengelola perbendaharaan. Hanya 10 persen. Bukan apa-apa. Luliu tersenyum tipis, lalu melanjutkan menceritakan kisah Ningki. Semakin banyak Lu Wucang mendengarkan, semakin cerah matanya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Berteman dengan Ningki jelas merupakan keputusan terbaik yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Dari kelihatannya, masa depan anak ini jauh di luar imajinasi kita. Hehe, pil pembangkit roh kelas kuning kelas atas. Jika 100 Herb Hall kami memilikinya, semua pasar dalam radius 100 ribu mil akan memiliki papan nama 100 Herb Hall kami. Tepat, Lu Liu mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Lu Liu secara pribadi mengirimkan ramuan roh ke kediaman Markis Pembunuh Naga. Begitu Putri ke-9 menerima ramuan roh, dia segera meminta Ningki untuk mulai memurnikan. Ningki membawa ramuan roh langsung ke ruang alkimia. Zhang Long dan Zhao Hu berjaga di luar. Saat Ningki sedang menyempurnakan ramuannya, Lu Liu sudah mulai mempersiapkan kompetisi pil. Kali ini, dia secara khusus memilih beberapa ramuan roh langka sebagai hadiah untuk menarik para alkemis dari seluruh negeri guna menciptakan sensasi. Keluarga Panjang Apa, 100 Herb Hall tidak mau berbisnis dengan keluarga Long lagi? Apakah mereka gila? Long Jiutian sedikit terkejut saat menerima kabar dari bawahannya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Long Aotian kebetulan ada di sana juga. Pihak lain mengungkapkan beberapa informasi. Tampaknya sebelum perintah ini diberikan, Markis Pembunuh Naga telah pergi ke 100 Herb Hall. Seorang pria parubaya setengah berlutut di depan Long Jiutian dan melaporkan. Dia adalah penjaga toko yang bertanggung jawab atas bisnis keluarga Panjang di Ibu Kota dan merupakan Dowling Bintang 2. Markis Pembunuh Naga Dia lagi. Ningki ini terlalu tercelah. Ayah, pikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Kata Long Aotian dengan marah. Huff, berkelahi denganku. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Jika Balai 100 Ramuan tidak mau berbisnis dengan kami, biarlah. Segera hubungi pasar di luar dan Kerajaan Matahari Merah untuk mengisi kembali beberapa ramuan roh. Perintah Long Jiutian. Iya. Setelah pria parubaya itu pergi, bawahan lainnya bergegas masuk. Tuan, Balai 100 Ramuan sedang mengadakan pertempuran Alkimia. Saya mendengar bahwa tiga Grandmaster dan Ningki akan berpartisipasi. Di ruang Alkimia kediaman Markis Pembunuh Naga. View Gelombang. 173. Setelah saya menyempurnakan 40 ribu set, ditambah kemahiran saya sebelumnya, saya seharusnya bisa mencapai 500 ribu. Berdasarkan kecepatan 5 pil setiap 2 jam, saya hanya dapat membuat 60 pil sehari. Bahkan jika saya tidak istirahat atau tidur selama sebulan, saya hanya dapat membuat 1800 pil. Itu akan memakan waktu 2 tahun penuh. Ningki tidak tahan membayangkan duduk di ruang Alkimia selama 2 tahun. Dia langsung bertanya pada sistem, sistem, adakah yang bisa meningkatkan kecepatan Alkimia? Menurut permintaan Tuan Rumah, item berikut yang dapat meningkatkan kecepatan Alkimia dicantumkan untuk pertimbangan Tuan Rumah. Pil Hati Darah Giyok dapat menggandakan kecepatan pemurnian pil, harga 300 koin pembunuh naga. Kuali Harta Karun Api Merah dapat meningkatkan kecepatan pemurnian pil sebanyak 4 kali lipat. Harga 3 ribu koin pembunuh naga. Buku Luar Biasa dan King, setelah dipelajari, dapat meningkatkan kecepatan pemurnian pil sebanyak 6 kali lipat. Harga 12 ribu koin pembantayan naga. Pil Ilahi Besar, setelah dipelajari, dapat meningkatkan kecepatan pemurnian pil sebanyak 8 kali lipat. Harga, 36 ribu koin pembunuh naga. Kuali Dewa Tertinggi, dapat meningkatkan kecepatan pemurnian pil 10 kali lipat. Harga, 120 ribu koin pembantayan naga. Semakin tinggi kecepatannya, semakin besar kenaikan harga. Ningki berpikir sejenak dan berkata, saya akan membeli manual Elixir King. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh buku keajaiban Raja Pil. Saldo koin pembunuh naga meningkat dari 77 ribu 300 menjadi 65 ribu 300. Apakah Tuan Rumah ingin mempelajari Dan King's Miracle Bible sekarang? Ya, pelajari. Pikiran Ningki menjadi segar. Dia tiba-tiba memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan alkimia. Lalu dia langsung mencobanya. Benar saja, kecepatan pembuatan pil meningkat 6 kali lipat. Namun, ini masih belum cukup. Meskipun kecepatan alkimia telah meningkat 6 kali lipat, itu masih membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Beli tempat pelatihan tingkat rendah selama 4 hari. Saldo koin pembunuh naga menjadi 64.900 lagi. Sosok Ningki melintas dan menghilang dari ruang alkimia. Saat dia muncul kembali, auranya berbeda. Selama periode waktu ini, dia telah menyempurnakan hampir 40 ribu pil budidaya roh tingkat tertinggi tingkat kuning, dan kemampuan alkimianya telah mencapai lebih dari 500 ribu. Dia hanya setengah jalan dari dunia Raja Elixir. Tubuhnya secara alami memancarkan aura seorang Grandmaster. Berderak. Ningki mendorong pintu ruang alkimia. Zhanglong dan Zhao Hu sangat terkejut. Kenapa Grandmaster Ning hanya menghabiskan sedikit waktu kali ini? Dimana putri ke-9? Ningki bertanya. Sepertinya Nona Sue memasangnya di halaman belakang. Kata Zhao Hu. Dia memprovokasi Nona Sue lagi. Gadis nakal ini, tidak bisakah kekhawatirannya berkurang? Ningki mendengus dan berjalan menuju halaman belakang. Putri nakal itu membeku di tempatnya dengan tangan di pinggangnya. Deng San dan tiga dohuang lainnya memohon belas kasihan di depan roh salju. Nyonya Zuo memegang tangan Little Yuer dan Zuo Linger dan berdiri di samping Lady Sue, menyaksikan pemandangan itu dengan senyum pahit. Ini bukan pertama atau kedua kalinya putri nakal itu dibekukan. Setiap kali dia bisa bergerak, dia akan pergi dan memprovokasi roh salju, yang mengakibatkan dia membeku lagi. Tuan Muda. Nyonya Zuo membungkuk sedikit ketika dia melihat Ningki masuk. Ningki mengangguk padanya dan mengusap kepala kedua gadis kecil itu. Dia kemudian berkata kepada Sue Ling, Nona Sue, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan putri ke sembilan. Tolong biarkan dia keluar demi saya. Pada akhirnya, Deng San dan yang lainnya menyadari bahwa roh salju, yang menolak untuk mendengarkan mereka tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membujuknya, menarik kembali mistiknya setelah Ningki selesai berbicara. Anda, em em em. Ningki muncul di depan putri nakal itu dalam sekejap dan menutup mulutnya. Putri nakal itu terkejut. Beraninya dia, beraninya dia menyentuhku dengan tangan kotor seperti itu. Um, Nona Sue, saya akan menemui Anda nanti. Dengan itu, Ningki menyeret putri ke sembilan dan meninggalkan tempat itu. Deng San dan yang lainnya hendak menghentikan perilaku tercelan Ningki, tetapi ketika mereka memikirkan keselamatan putri ke sembilan, mereka menundukkan kepala dan menyetujui tindakan Ningki. Eh iya, apakah kamu seekor anjing? Beraninya kamu menggigitku. Ningki sangat marah. Beraninya kamu. Kenapa kamu menutup mulutku? Putri ke sembilan sangat marah hingga pipinya memerah. Tidak bisakah kamu tidak memprovokasi Nona Sue? Ningki memutar matanya ke arahnya. Mengapa? Apakah hatimu sakit melihatku memarahinya? Tuan Ning, bisakah Nona Sue menjadi simpananmu? Putri nakal itu tertawa mengejek. Saya belum menikah dan dia belum menikah. Nyonya apa lagi yang ada di sana? Ningki mengangkat bahu. Hem, itu benar. Baiklah, jangan membicarakan hal ini. Apakah kamu masih menginginkan pil budidaya spiritual? Ningki langsung ke pokok persoalan. Baru beberapa hari dan kamu sudah selesai. Putri nakal itu memandang Ningki dengan curiga. Tentu saja. Ningki mengeluarkan sembilan puluh botol porselen. Di sini, semuanya ada di dalam. Coba lihat. Aku tidak berhutang apapun padamu setelah ini. Hanya sembilan ratus pil. Apakah Anda mencoba memecat seorang pengemis? Putri nakal itu sangat marah, tetapi abu-abu kecil di bahunya bergegas menuju botol porselen seperti orang gila, membuka sumbatnya dan menuangkan pil ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, sepuluh pil budidaya spiritual tingkat kuning jatuh ke dalam perutnya. Little Grey bersendawa puas. Putri nakal itu kemudian menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melangkah maju dan membuka botol porselen. Dia terkejut. Pil budidaya spiritual tingkat kuning. Ya, nilai dari sembilan ratus pil budidaya spiritual tingkat kuning ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, lebih tinggi dari sembilan ribu pil budidaya spiritual tingkat kuning. Ningki tersenyum. Kamu hebat, kamu bahkan bisa menyempurnakan pil budidaya spiritual tingkat kuning, dan sembilan ratus di antaranya sekaligus. Bahkan Grandmaster Alkimia di bawah ayahku tidak semurah kamu, kadang-kadang mengeluarkan satu dan memperlakukannya seperti ah harta karun. Putri nakal itu sangat gembira saat dia menerima botol porselen ini ke dalam alat pertarungan spasialnya. Lalu, dia memuji Ningki. He he, kamu terlalu baik. Putri ke sembilan, silakan saja, aku masih ada yang harus dilakukan. Ayo, lanjutkan. Putri nakal itu melambaikan tangannya dan berbalik untuk memberi makan botol Little Grey demi botol pil budidaya spiritual tingkat kuning. Ningki datang ke kamar Sue Ling dan mengetuk pintu dengan ringan. Nona Sue. Masuk. Ningki mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia mengeluarkan sepuluh botol porselen sambil tersenyum dan meletakkannya di meja Sue Ling. Pil budidaya spiritual tingkat kuning ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Tolong jangan berdiri di upacara, Nona Sue. Pil budidaya spiritual tingkat kuning. Sue Ling mengangkat alisnya dan membukanya. Dia tersenyum dan berkata pada Ningki. Terima kasih. Kalau begitu Nona Sue sebaiknya istirahat, aku permisi dulu. Ningki menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Akhirnya, dia datang ke halaman rumahnya sendiri dan memanggil Shin Che dan tiga gadis lainnya untuk menyiapkan tiga ember kayu. Segera, tiga ember kayu ditempatkan di depan Ningki. Ningki mengeluarkan pil budidaya spiritual dari tas spasialnya dan menuangkannya ke dalam ember. Wow, begitu banyak pil budidaya spiritual. Aura ini, nilainya sangat tinggi. Mata Shin Lian dan Shin Yi berbinar. Shin Che dan Shin Jing kaget dengan tindakan Ningki. Ini untukmu, masing-masing satu botol. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa menukarnya di 100 Herb Hall. Ningki memberi mereka empat botol. Terima kasih, Tuan Muda. Keempat gadis itu sangat gembira dan membungkuk. 174 Little Purple ingin bermain dengan kuda putih kecil itu begitu melihatnya, namun ia langsung tertarik dengan bau yang berasal dari tong kayu di depannya. Ia menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Pil budidaya roh. Ia meraih laras itu dengan mulutnya dan mengangkat lehernya. Setidaknya seribu pil budidaya roh kelas atas tingkat kuning memasuki perutnya. Kuda putih kecil itu meringkik dan mulai memakan bagiannya sendiri. Xiaojin pertama-tama naik ke leher Ningki dan menyapa Ningki dengan hangat. Kemudian, ia melompat ke dalam tong kayu seolah-olah terjun bebas ke dalam air. Ia juga menelan ramuan yang seukuran kepalan tangannya. Little Purple adalah orang pertama yang selesai makan. Ia segera melihat ke arah laras kuda putih kecil itu. Kuda putih kecil itu memandangnya dengan waspada dan menggerakkan pantatnya untuk menghalangi pandangan ungu kecil. Ungu kecil memandang emas kecil. Little Gold segera mencicit ke arah Little Purple dan menunjuk ke arah Ningki, seolah berkata, Bos ada di sini, jangan berani-berani main-main. Jangan serakah. Kamu memakan lebih dari seribu pil budidaya roh kelas atas tingkat kuning sekaligus. Aku khawatir efeknya akan segera terlihat. Ningki tertawa. Benar saja, setelah beberapa tarikan napas, ungu kecil tiba-tiba menutup sayapnya dan membungkus dirinya di dalamnya. Lapisan cahaya ungu perlahan menyelimuti tubuhnya. Akhirnya akan maju. Ningki melihat pemandangan ini dengan gembira. Burung petir ungu adalah binatang iblis tingkat lima tingkat menengah. Jika ingin maju, ia perlu mengandalkan peluang dan harta langka. Singkatnya, itu adalah hal yang sangat sulit. Sekarang setelah memakan pil budidaya roh kelas atas tingkat kuning, akhirnya ada beberapa efek. Kemudian, kuda putih kecil, yang telah memakan sepertiga dari pil budidaya roh, juga diselimuti oleh cahaya putih. Hanya emas kecil yang baik-baik saja. Setelah memakan pil budidaya roh miliknya sendiri, ia dengan gesit melompat ke dalam tong kuda putih kecil dan menghabiskan sisa pil budidaya roh. Dia bertanya-tanya apakah kuda putih kecil itu akan memuntahkan darah karena marah setelah ia selesai melaju. Ding! Selamat kepada Boswin Chasinghorsey tingkat ketiga karena berhasil maju ke binatang iblis tingkat empat yang lebih rendah, Flamehorsey. Notifikasi sistem berbunyi. Setelah cahaya putih menghilang dari tubuh kuda putih kecil itu, nyala api merah muncul di punggungnya, membentang dari atas kepala hingga ekornya. Selain itu tubuhnya pun menjadi lebih lincah dan kokoh. Harum! Ketika kuda putih kecil itu melihat embernya kosong, ia langsung meringkik dengan marah. Little Gold menepuk perutnya dan duduk di bahu Ningki, memandang kuda putih kecil itu dengan jijik. Ayo! Aku punya banyak pil penambah semangat, lanjutkan makan. Ningki menepuk punggung kuda putih kecil itu dan menghiburnya. Dia kemudian mengisi embernya dengan pil pembangkit roh. Kuda putih kecil itu mengjilat leher Ningki dan menatap Xiao Jin sebelum membenamkan kepalanya ke dalam makanan. Tidak lama kemudian, kembali tertutup oleh cahaya putih. Pada saat ini, Goldie melompat ke dalam tongnya lagi dan memakan semua pil peningkat roh yang ditinggalkan oleh kuda putih kecil itu. Ding! Selamat kepada hewan iblis tingkat lima tingkat menengah milik tuan rumah, Valet Electric Bird, karena berhasil maju menjadi binatang iblis tingkat lima tingkat tinggi. Ding! Selamat kepada binatang iblis kuda berkobar tingkat rendah tingkat empat milik tuan rumah karena berhasil maju menjadi binatang iblis tingkat menengah empat. Selain emas kecil, ungu kecil dan putih kecil semuanya telah maju, dan putih kecil bahkan telah naik dua tingkat. Melanjutkan, Ningki mengisi ember untuk mereka lagi. Sebanyak hampir 40 ribu pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning dikonsumsi oleh tiga binatang iblis, ungu kecil, putih kecil, dan emas kecil dalam sehari. Di antara mereka, Little Purple menelan sekitar 20 ribu pil. Setelah menjadi monster iblis bos tingkat lima, ia jatuh ke dalam cahaya ungu lagi. Sistem memberi tahu bahwa ia mulai berubah. Kemajuan berada pada satu persen. Ningki menyimpannya kembali ke ruang hewan peliharaan iblis. Setelah transformasi, Little Purple seharusnya menjadi binatang iblis tingkat enam. Kuda putih kecil itu menelan sekitar lima ribu pil. Setelah menjadi monster iblis bos tingkat empat, ia juga memasuki kondisi transformasi. Goldie menelan lebih dari empat belas ribu pil. Namun, selain ukurannya yang sedikit lebih besar, ia hanya memasuki kondisi terbungkus cahaya kemasan satu kali. Kekuatannya tidak bertambah banyak. Apakah binatang iblis bos tingkat enam begitu sulit untuk dibesarkan? Setelah makan begitu banyak pil peningkat jiwa tingkat kuning, ia masih belum mencapai usia dewasa. Ningki memandang Goldie tanpa berkata-kata. Si kecil ini, rasanya makan kotoran lebih baik daripada makan pil. Mungkinkah ini sifatnya? Mencicit, mencicit, mencicit. Goldie membuka mulutnya untuk meminta lebih banyak pil peningkat semangat. Tidak lagi. Ningki merentangkan tangannya. Goldie berbaring dengan kecewa dan bersembunyi di kerah Ningki untuk tidur. Tujuh hari kemudian. Alkemis dari seluruh Kekaisaran Kintang menerima berita dari Hundret Herphol dan bergegas ke ibu kota. Alkemis, yang awalnya sangat langka, kini bisa dilihat di jalan. Peristiwa besar sebelumnya adalah karena duel alkimia antara Ningki dan Duan Linsu. Kali ini karena Ningki lagi. Dan lawan dari duel alkimianya telah menjadi tiga Grandmaster Alkimia besar dari Kekaisaran Kintang. Pernahkah kamu mendengar bahwa Balai Seratus Ramuan menyebarkan berita bahwa Tuan Ning akan menyempurnakan pil peningkat jiwa tingkat kuning kali ini? Saya mendengarnya. Dan tahukah Anda, saya baru mengetahui ketika saya datang ke ibu kota bahwa Tuan Ning sudah menjadi Grandmaster Alkimia di jalanan dan gang. Mendesis. Suara terengah-engah pun terdengar. Kalau begitu, hanya Grandmaster Alkimia yang bisa memurnikan pil peningkat roh tingkat kuning. Kedua berita ini kemungkinan besar benar. Bagaimana itu mungkin? Berapa umur Tuan Ning? Dia telah menjadi Grandmaster Alkimia yang belum pernah muncul di Kekaisaran Kintang. Jika dia adalah murid sejati dari Seratus Sekte Ramuan, maka itu mungkin. Seratus Sekte Ramuan bukanlah apa-apa. Bukankah Duan Linsu kalah telak terakhir kali? Tampaknya Tuan Misterius Tuan Ning kemungkinan besar adalah Raja Alkimia. Raja Alkimia. Beberapa Grandmaster Alkimia terkenal yang berkumpul untuk berkomunikasi terkejut dengan dua kata ini. Tiga Grandmaster Alkimia, Lu Wuchang, Kin Jingye, dan Mo Wentian, berkumpul di kediaman Markis pembunuh naga hari ini. Markis, apakah kamu sudah benar-benar maju menjadi Grandmaster Alkimia? Mo Wentian bertanya sambil tersenyum masam. Ningki menganggup, ini benar sekali. Mendesah. Kin Jingye dan Lu Wuchang saling memandang dan melihat penyesalan seorang pahlawan melewati masa jayanya di mata masing-masing. Ketiganya telah berada di puncak Alkimia di Kekaisaran Kintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak menyangka akan dilampaui oleh seseorang yang belum genap berusia 20 tahun. Ayah, persiapan duel Alkimia hampir selesai. Kita harus pergi. Lu Liu masuk bersama Bibi Mei dan berkata. Duel Alkimia, kenapa aku tidak mengetahuinya? Aku akan pergi juga. Putri nakal itu tiba-tiba muncul di pintu masuk. Salam, Yang Mulia. Lu Wuchang dan dua orang lainnya segera berdiri dan membungkuk. Meskipun mereka bertiga adalah Grandmaster Alkimia, mereka tetap harus bersikap sopan kepada Putri Kesembilan Kerajaan Macan Putih. Kalau begitu ayo pergi bersama. Ningki menganggup. Di arena kota Kekaisaran, 175. Ada lebih dari 300 alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Long Jiutian duduk di tribun dengan ekspresi muram. Klan Panjang tidak menyimpan ramuan apapun selama 7 hingga 8 hari. Para murid Klan Panjang mengonsumsi banyak ramuan selama pelatihan mereka, sehingga penyimpanannya hampir kosong. Ini semua ulah Ningki. Sekarang, ada kompetisi Grandpil. Hal ini membuatnya merasa sedikit bingung. Lihat, Tuan Ning dan yang lainnya ada di sini. Apakah wanita muda itu berjalan di depan Putri Kesembilan Legendaris Kerajaan Macan Putih? Seharusnya begitu. Tidakkah kamu melihat bahwa dia mempunyai empat pengikut yang semuanya adalah Do Huang? Luar biasa! Putri Kesembilan tersenyum. Meskipun ada puluhan ribu orang yang melihatnya, dia tidak malu sama sekali. Dia berjalan langsung menuju tribun keluarga kerajaan. Di sana, sekelompok besar murid kerajaan duduk dengan tertib karena permaisuri Kekaisaran Kintang, Chen Kinyu, sedang duduk di depan mereka. Kakak, cepatlah datang! Chen Kinyu menyambut Putri Kesembilan ke tribun sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Ningki, dan cahaya aneh muncul di matanya. Benar saja, seperti rumor yang beredar, dia penuh semangat. Chen Kinyu berpikir dalam hati. Ke arah kediaman juara Markis, Ning Hong Tian dan yang lainnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan, tapi Namong Yuer menatap Ningki dengan kebencian yang luar biasa. Semuanya, pertemuan pil besar kali ini akan dinilai berdasarkan tingkatan, tingkat keberhasilan, efektivitas, dan kecepatan. Orang yang meraih posisi pertama akan mendapatkan rumput naga roh. Luliu berdiri di tribun, dan suaranya menyebar ke seluruh arena dengan bantuan doki miliknya. Ramuan naga rohani, dikatakan bahwa tidak peduli obat mujarab apa yang dimurnikan, selama ditambahkan, ada kemungkinan 30% untuk meningkatkan kualitas obat mujarab. Semua alkemis yang sudah mengetahui efek ramuan naga spiritual terkejut dengan kata-kata Luliu. Hundret Herphol benar-benar mengeluarkan ramuan spiritual yang langka. Saudara Lu, kamu menyiapkan ramuan naga spiritual ini untuk markis pembunuh naga, kan? Qin Jingye tersenyum pada Lu Wuchang. Lu Wuchang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mo Wen Tian berkata, saya memintanya sebelumnya, tetapi Anda tidak bersedia memberikannya kepada saya. Sungguh menyedihkan. Lu Wuchang tersenyum, jangan katakan itu. Jika aku mendapatkan ramuan naga spiritual lagi di masa depan, aku akan memberikannya padamu. Mo Wen Tian tertawa dan berkata, saya harap begitu. Sepuluh besar semuanya akan menerima hadiah yang berbeda. Semuanya, kalian tidak perlu khawatir bahwa kalian datang tanpa bayaran. Saat kalian sedang memurnikan pil, penyuling pil yang disucikan di balai seratus ramuan kami akan menjadi jurinya. Kami akan membuat penghakiman terakhir dengan keadilan dan ketidak berpihakan mutlak. Lu Liu tersenyum. Sepuluh atau lebih master alkemis muncul di lapangan. Ini semua adalah alkemis dari balai seratus ramuan. Dengan penglihatan mereka, mereka lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi hakim. Lu Liu melirik ningki, tersenyum tipis, dan mengumumkan dengan lantang, sekarang, kompetisi pil besar secara resmi dimulai. Master Hong dari kota api surgawi sedang menyempurnakan pil 12 zodiac. Ku dengar pil jenis ini acak. Mengkonsumsinya akan memungkinkan seseorang memperoleh bonus atribut dari zodiac miliknya. Saya tidak menyangka master Hong memiliki keterampilan unik seperti itu. Saya khawatir dia akan mendapat tempat di 10 besar hari ini. Lihat, alkemis itu sebenarnya memiliki api ekstrim api ungu. Ini adalah api surgawi yang berada di peringkat 119 di peringkat api surgawi. Oh, tatapan Mo Wentian segera menyapu. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Lu Uchang dan Qin Jinghe, saya akan menerima anak ini. Jangan bertengkar dengan saya demi dia. Kalau begitu biarkan kakak Mo mengambilnya. Semburat kekecewaan muncul di mata keduanya. Karena Mo Wentian telah berbicara lebih dulu, tidak baik bagi mereka untuk berselisih dan bertarung dengannya demi muridnya. Kompetisi Grand Pill ini penuh dengan talenta, yang melampaui ekspektasi mereka. Mata Chen Kinyu berbinar di tribun penonton. Sebelum Ningki muncul, dunia alkimia Kekaisaran Kintang sudah tidak bernyawa. Saya tidak menyangka setelah Ningki muncul, begitu banyak talenta muda akan muncul di dunia alkimia Kekaisaran Kintang. Bagus, ini sangat bagus. Dia menatap Ningki dengan tatapan yang lebih lembut. Jika dia tidak menebak hubungan antara Ningki dan Putri ke-9, dia akan menemukan alasan untuk menjodohkan seorang putri dengan Ningki sebagai istrinya. Lu Wuchang dan dua orang lainnya tahu bahwa mereka ada di sana hanya untuk dijadikan sebagai pelapis, jadi mereka secara acak memilih pil yang paling baik untuk mereka sempurnakan. Mereka ingin segera memperbaikinya dan mengamati keterampilan alkimia Ningki. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka adegan itu tiba-tiba menjadi riuh. Sebuah pil telah muncul di piring perak di depan Ningki. Seorang master alkemis berjalan ke depan dan setelah memeriksanya, dia berteriak dengan penuh semangat, pil budidaya spiritual tingkat kuning. Butuh waktu 15 menit. Ketika banyak alkemis mendengar ini, tangan mereka gemetar dan pil yang mereka sempurnakan langsung hancur. Mereka terkejut. Pil budidaya spiritual tingkat kuning hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk disempurnakan. Dan selesai sekaligus, kompetisi baru saja dimulai. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuktikan identitas Ningki sebagai master alkemis. Ning Hong Tian menatap Ningki dalam-dalam, dan Ningki kebetulan juga melihatnya. Mata mereka bertemu di udara, dan mulut Ningki membentuk senyuman. Mata Ning Hong Tian bersinar dengan sedikit keganasan, dan kemudian dia membuang muka. Suamiku, ayo pergi. Kata Namong Yuer dengan suara rendah. Oke. Ning Hong Tian menanggapi dengan acuh-ta'acuh dan bangkit untuk pergi. Orang-orang di rumah juara Markis langsung pergi. Ketika keluarga bangsawan lainnya melihat ini, mereka semua menunjukkan senyuman sombong di wajah mereka. Mungkin hanya juara Markis yang akan melakukan hal bodoh dengan mengusir murid berbakat seperti Ningki dari keluarga. Selama ini, banyak orang membicarakan keluhan antara Ningki dan Champion Markis seolah-olah mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seolah-olah mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ibu kandung Ningki diracuni oleh Namong Yuer dan Ningki sudah bersiap untuk membalas dendam. Ketika rumor seperti itu sampai ke telinga Namong Yuer, dia tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Dia terus memikirkan cara membunuh Ningki. Sayangnya, selain pergi ke sekte pembantaian darah, tidak ada jalan lain. Namun, dengan status Ningki saat ini, jika dia ingin sekte pembantaian darah membantunya, harganya akan sangat tinggi, dan Namong Yuer tidak akan bisa memberi mereka harga yang mereka inginkan. Tanpa sadar, Ningki telah tumbuh ke titik di mana dia tidak bisa bergerak satu inci pun bahkan jika dia berdiri di sana. Dia menyesal tidak membunuh Ningki sejak awal, agar tidak terjadi kekacauan seperti itu. Saat para alkemis menyempurnakan dan gagal, kompetisi Grand Pill secara bertahap berakhir. Luliu berjalan ke platform tinggi dan mengumumkan dengan lantang, dalam kompetisi Pill besar ini, markis pembunuh naga, Ningki, adalah juaranya. Jika ada yang keberatan, jangan ragu untuk menyuarakannya. Keberatan macam apa yang akan muncul? Siapa yang berani keberatan? Kami tidak keberatan. Grandmaster Ning pantas menjadi juara. Seorang Grandmaster Alkemis berteriak dengan penuh semangat. Dia memandang Ningki dengan tatapan berapi-api, seperti penggemar film di masa depan. Bagus, Grandmaster Ning, ini adalah rumput naga roh. 176. Setelah itu, Luliu membagikan 10 hadiah teratas. Kemudian Ningki berdeham dan berkata dengan suara yang jelas, ada dua tujuan kompetisi Pill besar ini. Pertama, saya ingin semua orang tahu bahwa saya, Ningki, adalah seorang Grandmaster Alkemia. Kedua, saya ingin melarang keluarga panjang. Mereka yang mendukung saya akan menjadi teman saya di masa depan. Apa? Meskipun dia sudah siap secara mental, Long Jiu Tian masih tidak menyangka Ningki akan melarang keluarga panjang dalam situasi ini. Ini benar-benar menghilangkan semua kepura-pura keramahan. Pembunuh Naga Markis, apa hakmu untuk melarang keluarga panjang? Long Aotian berdiri dan berteriak pada Ningki. Pembunuh Naga Markis, keluarga panjang adalah perusahaan dagang nomor satu di Kekaisaran Kintang. Kamu tidak bisa melarang mereka hanya karena kamu mau. Huang Fu Zhengqiao mengerutkan kening dan berdiri. Benar, benar. Keluarga-keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga panjang semuanya berdiri untuk memprotes. Bibir Long Jiu Tian membentuk senyuman dingin saat dia memandang Ningki dan mengejek, Pembunuh Naga Markis, apakah kamu bercanda denganku? Hahaha, aku tertawa. Mengapa kita tidak membiarkannya saja? Ningki tertawa, sepertinya keluarga panjang mempunyai banyak sekutu. Apakah sekutumu tahu bahwa balai seratus ramuan telah melarang keluarga panjang? Begitu dia mengatakan itu, keluarga yang mendukung keluarga panjang langsung tercengang. Apa, Hundret Herb Hall telah melarang keluarga panjang? Ya, Hundret Herb Hall dan Dragon Slayer Markis telah melarang keluarga panjang. Lu Liu berkata dengan dingin. Banyak kepala keluarga duduk untuk mempertimbangkan pro dan kontra. Jumlah orang yang masih mendukung keluarga panjang telah berkurang lebih dari setengahnya. Benar, aku hanya akan menjual pil yang aku buat kepada teman-temanku. Ningki tersenyum. Kerumunan itu tidak bodoh. Mereka sudah tahu apa maksud Ningki. Selama mereka melarang keluarga panjang, mereka akan menjadi teman Ningki dan bisa membeli pil darinya. Dapatkan persahabatan dengan Grandmaster Alkimia. Atau terus berbisnis dengan keluarga panjang untuk mendapatkan beberapa koin tembaga. Ini adalah pilihan yang mudah. Separuh kepala keluarga lainnya duduk. Saat ini, hanya tujuh atau delapan keluarga di ibu kota yang masih menghidupi keluarga panjang. Ini karena mereka senasib dengan keluarga panjang, dan ada pernikahan di antara mereka. Permaisuri, tolong tegakkan keadilan untuk orang rendahan ini. Markis pembunuh naga menggunakan kekuatannya untuk menindasku. Apa kesalahan keluarga panjangku? Mengapa kami dilarang? Setiap kali terjadi perang, keluarga panjangku selalu menyediakan tenaga dan uang, dan selalu berada di garis depan. Long Jiutian membungkuk ke arah Royal Spectator Stand. Nada suaranya penuh dengan keluhan. Chen Kinyu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi hari ini. Long Jiutian benar. Keluarga panjang memang membayar banyak pajak kepada Kekaisaran Kintang. Jika terjadi perang di perbatasan, keluarga panjang akan menjadi pihak pertama yang menyumbangkan uang dan tenaga. Namun, bukankah hal yang sama akan terjadi pada keluarga lain yang menduduki posisi ini? Alasan mengapa klan panjang mampu mencapai apa yang mereka miliki saat ini adalah karena Huangfu Zhengqiao dan rumah umum Shenwu. Rumah umum Shenwu mungkin mendapatkan lebih banyak uang dari keluarga panjang daripada keluarga Kekaisaran. Pada titik ini, Chen Kinyu sudah mengambil keputusan. Dia membuka bibir merahnya dan berkata, Ini adalah masalah pribadi kalian berdua. Meskipun saya adalah permaisuri, saya tidak punya hak untuk ikut campur. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan tersenyum pada Ningki. Selamat kepada Markis Pembunuh Naga karena telah menjadi Grandmaster Agung Alkimia. Kasim Lin akan mengirimkan hadiah dari Yang Mulia ke rumah besar kita nanti. Terima kasih, Yang Mulia. Ningki membungkuk. Kak, ikut aku ke istana. Banyak selir yang mengatakan bahwa mereka merindukanmu. Chen Kinyu tersenyum dan menoleh ke putri ke sembilan. Melihat ada yang merindukannya, putri nakal itu langsung berkata dengan gembira, Baiklah kakak, ayo pergi. Kemudian keluarga kekaisaran juga pergi bersama keduanya. Ekspresi Long Jiutian membeku dan menjadi sedikit pucat. Jelas sekali, sikap permaisuri sangat jelas. Keluarga panjang telah ditinggalkan. Long Jiutian harus meminta bantuan Huang Fu Zhengqiao. Huang Fu Zhengqiao menganggup padanya dan berkata kepada Ningki, Jika memungkinkan untuk memaafkan, seseorang harus memaafkan. Jika ada kesalahpahaman antara Patriark Long dan Markis, mengapa Anda tidak menjelaskannya dan biarkan saya menjadi perantara sehingga kita dapat menjernihkan kesalahpahaman. Ningki mencibir, tidak harus seperti ini. Semuanya disebabkan oleh keluarga panjang. Rumah umum Senwu, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Kamu tidak mampu melakukannya. Wajah Huang Fu Zhengqiao berubah. Bahkan Kaisar tidak mau berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan menamparkan Ningki sampai mati. Tapi memikirkan identitas Ningki saat ini, dia memiliki keraguan di hatinya. Dia harus berkata dengan wajah dingin, kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo pergi. Long Jiutian menatap Ningki dengan penuh kebencian dan memimpin keluarga panjang mengikuti di belakang Huang Fu Zhengqiao. Setelah hari ini, status keluarga panjang akan dipertaruhkan. Lu Liu tersenyum dan berkata. Keluarga panjang yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri. Ningki tersenyum. Beberapa hari kemudian. Yang mulia, kekaisaran Kintang tidak jauh di depan. Sebuah puncak yang dikatakan Kaisar Dou. Wajah Bai Hao menunjukkan sedikit senyuman muram, percepat. Iya. Qin Zheng menerima berita itu segera setelah tim besar mendekati perbatasan kekaisaran Kintang. Saat ini, dia berada di pengadilan bersama sekelompok menteri. Harimau putih melolong langit. Enam. Kerajaan macan putih mengirim orang lagi. Para menteri saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayo pergi dan lihat bersamaku. Qin Zheng berdiri dan berkata. Dengan itu, dia memimpin sekelompok orang keluar dari istana kekaisaran dan menuju ke arah asal Bai Hao. Huang Fu Zheng Kiao, Kong Tian Qi, Cao Dinglong, Ning Hong Tian dan lainnya termasuk dalam grup ini. Siapa kamu? Berhenti. Fang Qin dan Fang Su tiba-tiba keluar dari kereta dan mendengus ke langit. Aura Grandmaster Dou langsung meletus. Guru besar Dou. Qin Zheng terkejut. Dia buru-buru mendarat di tanah dan berkata, Saya Qin Zheng, kaisar kekaisaran Kintang. Guru besar Dou. Huang Fu Zheng Kiao dan yang lainnya juga terkejut. Apalagi jumlahnya ada dua. Dilihat dari pakaian mereka, sepertinya mereka hanyalah pelayan. Memikirkan hal ini, mereka semakin terkejut. Kamu adalah Qin Zheng, kaisar kekaisaran Kintang. Izinkan saya bertanya, apakah kakak ke-9 saya ada di sini? Bai Hao keluar dari gerbong dan menatap kerumunan. Matanya menyapu Qin Zheng dan yang lainnya, menunjukkan sedikit rasa jijik. Bahkan kaisar hanyalah Dou Huang bintang 6. Negara sekecil itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh timnya saat ini. Oleh karena itu, di matanya, Qin Zheng tidak berbeda dengan orang-orang di ibu kota kerajaan Macan Putih. Putri ke-9 memang ada di sini. Qin Zheng menganggup dan berkata, Adapun sikap Bai Hao, meskipun ada sedikit kemarahan di hatinya, pelayan pihak lain semuanya adalah Grandmaster, dia tidak berani menunjukkan kemarahannya. Itu bagus. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Ningki? Saya mendengar bahwa dia adalah markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang. Huh, kamu bicara besar. Pembunuh naga, lelucon yang luar biasa. Bai Hao berkata dengan dingin. Mata Huangfu Zheng Kiao sedikit berubah, dan dia berkata dalam hatinya, dari nadanya, sepertinya dia memiliki dendam terhadap Ningki. 177. Qin Zheng meliriknya dengan dingin. Ning Hong Tian tahu bahwa Qin Zheng sedang menatapnya. Tapi demi masa depan kediaman juara markis, dia harus melakukan ini meskipun itu berarti menyinggung kaisar. Ningki, anak tidak berbakti ini, tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Bai Hao memandang Ning Hong Tian dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Oh, anakmu, tahukah Anda bahwa saya awalnya berencana memusnahkan seluruh klannya? Melihat kamu begitu jujur, aku tidak akan melibatkan seluruh klannya. Bawa aku menemuinya. Ketika Ning Hong Tian mendengar ini, lapisan keringat dingin muncul di punggungnya, dan dia merasa beruntung. Markis pembunuh naga sedang dalam masalah. Biarkan dia terus sombong, hahaha. Terakhir kali putri ke-9, kali ini pangeran, dia akan membawa masalah ke Kekaisaran Kintang. Beberapa merasa sombong sementara yang lain tidak puas dengan kemampuan Ningki yang menyebabkan masalah. Semua orang mengepung kereta pangeran ke-13 dan menuju ke kediaman Markis pembunuh naga. Saat Ningki dan keempat pelayan keluar dari kamar, mereka mendengar suara gemuruh dari luar. Anak tidak berbakti. Pergi dari sini. Ning Hong Tian. Dan wajah Ningki menjadi dingin, aku tidak datang mencarimu, tapi kamu datang mencariku. Baiklah, aku akan mengambil keputusan hari ini. Melihat gerbang Markis Manor pembunuh naga yang tertutup rapat, Bai Hao mencibir, mendobrak masuk. Bawahannya, Do Huang, menyerang dengan telapak tangannya dan pintu itu segera terbelah menjadi beberapa bagian. Zhao Er, yang bersembunyi di balik pintu, mengalami bencana tak terduga dan terlempar. Beruntung ia hanya mengalami luka di bagian pahanya saja dan tidak mengalami luka yang fatal. Pembunuh. Pembunuh. Zhang Panjang. Zhao Hu. Laporkan ke Tuan Muda. Zhao Er meraung dengan suara melengking. Dengan cepat, Tuan Ketiga Ning muncul di samping Zhao Er. Dia menekan paha Zhao Er beberapa kali untuk menghentikan pendarahan. Setelah itu, Tuan Ketiga Ning mengangkat matanya dan melihat ke pintu. Hatinya kacau, dan dia sangat terkejut. Ning Hong Tian mencibir, Tuan Ketiga Ning, minggir. Tuan Ketiga Ning menggerakkan bibirnya tetapi tidak berani membalas. Orang yang paling menarik perhatian di samping Ning Hong Tian adalah Kaisar, Kin Zeng. Apakah Kaisar akan menyerang Ning Qi? Apa yang harus saya lakukan? Tuan Ketiga Ning berpikir dengan cemas. Putri Kesembilan telah pergi ke istana. Kalau tidak, Ning Qi akan baik-baik saja. Ning Hong Tian, Anda. Ning Qi keluar bersama Zhang Long, Zhao Hu, dan yang lainnya. Saat dia hendak memarahi mereka, dia tiba-tiba melihat Kin Zeng menatapnya dengan senyum pahit. Orangnya banyak sekali. Oh, kamu ikut juga. Ning Qi memandang Bai Hao dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Menatap tajam ke arah Ning Qi, Bai Hao berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi begitu saja setelah menghinaku? Hem, bagaimana dengan wanita itu? Bagaimana dengan Xin Che dan dua gadis lainnya? Panggil mereka keluar. Ning Qi mengejek, Bukankah pelajaran terakhir kali sudah cukup? Apakah kamu harus datang mencari masalah? Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Kata Kin Zeng sambil tersenyum. Kaisar kekaisaran Kin Tang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu boleh pergi bersama mereka. Oh, kamu boleh tinggal. Bai Hao melirikin Zeng dengan dingin, lalu memberi isyarat agar Ning Hong Tian tetap tinggal. Ini, Pangeran ke-13 menyuruhmu pergi, jadi segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Fang Su dan Fang Kin berkata dengan dingin. Aura Douzong langsung menyebar, menekan semua orang. Beberapa menteri dengan tingkat budidaya rendah merasa sulit bernapas. Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Atribut mereka adalah Tanda Tanya. Keduanya adalah Douzong. Mereka tampaknya berusia 30-an. Ning Qi sedikit terkejut. Dia segera tahu bahwa Bai Hao datang dengan persiapan kali ini. Akan ada pertempuran sengit hari ini. Ayo pergi. Kin Zeng sangat marah. Dia adalah kaisar suatu negara, tapi dia harus diintimidasi oleh pemuda ini. Sebelum pergi, dia menatap Ning Qi dalam-dalam. Putri ke-9 sedang bersama Permaisuri sekarang. Saya harus mengirimkan kabar ini kepadanya secepat mungkin. Kin Zeng berpikir dalam hati. Anak tidak berbakti, kamu sombong dan membuat masalah di mana-mana. Sekarang kamu telah menyinggung Pangeran ke-13. Kenapa kamu tidak berlutut dan bunuh diri? Ning Hong Tian berkata dengan suara yang dalam. Ning Hong Tian, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu ingin aku bunuh diri. Hak apa yang Anda miliki untuk melakukan itu? Hari ini, aku akan membuatmu berlutut di depan ibuku dan bertobat selama 100 hari. Ning Qi mencibir. Bai Hao mencibir, Ning Hong Tian, pergi dan kalahkan anakmu yang tidak berbakti. Iya, Pangeran ke-13. Ning Hong Tian memberi hormat dengan hormat dan kemudian berjalan menuju Ning Qi selangkah demi selangkah. Pangeran ke-13, sebaliknya, duduk di kursi naga yang ditutupi bulu binatang iblis di bawah pelayanan para pelayannya. Dia tersenyum ketika dia bersiap untuk menyaksikan ayah dan anak itu bertarung satu sama lain. Ning Qi tertawa dan aura puncak Dou Ling meledak. Ning Hong Tian sedikit terkejut. Anak tidak berbakti ini adalah puncak Dou Ling. Bagaimana kecepatan kultifasinya bisa begitu cepat? Tidak, aku harus membunuhnya hari ini. Jika tidak, rumah sang juara Markis akan berada dalam kekacauan. Memikirkan hal ini, Ning Hong Tian berteriak, tinju penekan kaisar. Ternyata itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, tinju penekan kaisar. Melihat ini, alis Bai Hao bergerak sedikit. Aku tidak percaya Markis di kerajaan Kintang yang kecil mengetahui keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Ledakan. Tuan Ning. Zhang Long dan Zhao Hu terkejut. Ning Ki tidak mengelak dan dipukul oleh Ning Hong Tian. Dia mundur selusin langkah dan dua jurang muncul di tanah. Bahkan ada sedikit asap putih yang mengepul. Bisa dibayangkan seberapa besar kekuatan yang digunakan Ning Hong Tian dalam pukulan ini. HP Ning Ki turun drastis. Dia kehilangan lebih dari 10 ribu HP. Kenapa kamu tidak menghindar? Ning Hong Tian mendengus. Ning Ki menyeringai dan berkata, aku akan membalasmu tiga pukulan hari ini. Tidak peduli apa, tubuh ini adalah hasil dari kesenanganmu. Setelah tiga pukulan ini, kamu dan aku hanyalah musuh, bukan ayah dan anak. Anak tidak berbakti. Ning Hong Tian sangat marah. Dia bergegas maju dan meninju Ning Ki lagi. Pukulan kedua. Ning Ki mengusap dadanya dan tersenyum. Dia memiliki senjata tempur pertahanan. Wajah Ning Hong Tian menjadi gelap. Hanya puncak Dou Ling yang mampu menahan serangan penuh dari Raja Pertarungan Bintang 1. Dia memiliki beberapa keterampilan. Bai Hao mencibir di dalam hatinya. Tinju penekan kaisar. Ning Hong Tian meraung marah. Matanya merah. Pukulan ini 30% lebih kuat dari pukulan penuh darinya. Ledakan. Ning Ki terbang mundur lalu melakukan jungkir balik di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia segera menelan pil peremajaan tingkat bumi tingkat atas di mulutnya dan HP-nya langsung pulih hingga penuh. Oke, aku akan membalasmu tiga pukulan. Ning Hong Tian, lagi. Ning Ki tertawa. Kamu hanyalah anak panah di ujung penerbangannya. Siapa yang kamu coba takuti? Ning Hong Tian mendengus. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dasar anak tidak berbakti dan tidak berbakti. Kemampuanmu untuk mendistorsi hitam dan putih tidaklah buruk. Tetapi kultifasimu tidak cukup baik. Ning Ki mencibir. Saat berikutnya, dia menggerakkan kakinya dan muncul di depan Ning Hong Tian. Delapan belas telapak tangan penakluk naga. Mengaum. Raungan naga meledak. 178. Tinju penekan kaisar. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari tangan Ning Hong Tian. Namun, cahaya kemasan ini langsung hancur saat bersentuhan dengan naga perak. Ning Hong Tian terkejut. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan menghantam dadanya dengan keras. Engah. Dia memuntahkan setegup darah. Raja Dou Bintang I terluka oleh serangan telapak tangan dari puncak Dou Ling. Ning Ki tidak memberi Ning Hong Tian kesempatan untuk mengatur nafas. Dia langsung menggunakan metode menukar cedera dengan cedera. Dia tidak membela diri sama sekali dan hanya menyerang Ning Hong Tian dengan ganas. Ledakan. 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 Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, kemeja Ning Hong Tian telah hancur dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Ning Ki menggunakan tujuh dari sepuluh gerakan untuk memukul wajahnya. Ning Hong Tian, yang awalnya anggun, telah benar-benar kehilangan penampilan aslinya. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Anak ini? Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Mustahil. Bagaimana aku, sang juara markis, bisa dikalahkan oleh anak tidak berbakti ini? Ning Hong Tian meraung enggan dan pingsan karena malu dan marah. Tuan ketiga Ning, jatuhkan dia. Saya akan menanganinya nanti. Kata Ning Ki. Tuan ketiga Ning menganggup dan membawa Ning Hong Tian ke satu sisi. Pa, dengan baik, menarik sekali. Bai Hao bertepuk tangan dan berdiri dari singgah sana naga. Dia tersenyum pada Ning Ki dan berkata, permainan yang bagus antara ayah dan anak yang saling bertarung. Lumayan. Sayang sekali kamu bisa mengalahkannya hari ini, tapi kamu tidak bisa lepas dariku. Bagaimana dengan ini? Dia mengulurkan satu kaki dan mengangkangi singgah sana naga. Kemudian, dia menunjuk selangkangannya, jika kamu merangkak melewatiku, menggonggong seperti anjing dua kali, dan menyerahkan wanita itu dan Xin Chee kepadaku, aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini. Bagaimana? Berani sekali kamu, persetan denganmu. Zauhu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada Bai Hao. Puncak Do Huang di samping Bai Hao segera menyerang. Dengan serangan telapak tangan, Zauhu, yang berada lebih dari seratus kaki jauhnya, terlempar dan terhempas dengan keras ke tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Zauhu. Ekspresi Ningqi menegang. Zhang Long bergegas untuk menyelidikinya, lalu mengangguk ke Ningqi, yang menghela napas lega. Menatap Bai Hao dengan dingin, dia berkata, Bajingan penindas. Apakah kamu benar-benar punya nyali untuk melawanku satu lawan satu? Anda adalah pangeran ke-13 kekaisaran macan putih, tetapi budidaya Anda hanya seperti Dou Ling Bintang 3. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan ayah Anda? Beraninya kamu menghina kaisar. Ekspresi Fang Su dan Fang Qin berubah. Aura mereka melonjak dan mereka akan membunuh Ningqi. Tapi Bai Hao mengulurkan tangan dan menghentikan mereka. Dia menatap Ningqi seperti ular beludak. Aku sendiri yang akan menyiksanya sampai mati. Bahkan jika kakak ke-9 keluar hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dia meraung marah. Pembantaian macan putih. Keterampilan bela diri peringkat bumi kelas atas. Semangat juang putih susu keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi harimau putih pembunuh. Keduanya bergabung satu sama lain, seolah Bai Hao telah menjadi harimau putih, menerkam ke arah Ningqi. Varian Doki. Ningqi mencibir dengan nada menghina, 18 telapak tangan penakluk naga. Ledakan. Bai Hao dikirim terbang mundur, mendarat dengan keras di tanah. Darah mengucur dari sudut mulutnya, dan wajahnya memerah saat dia meraung, serang. Mengenakan biaya. Tangkap dia hidup-hidup. Iya, pangeran ke-13. Sembilan kaisar puncak dan 36 pejuang raja yang dia bawa mengepum Ningqi dalam sekejap. Karena pangeran ke-13 ingin menangkap Ningqi hidup-hidup, mereka tidak berani bertindak terlalu keras. Inilah yang diinginkan Ningqi. Saya memiliki lebih dari 100 ribu HP. Tangkap saya hidup-hidup. Aku akan membiarkanmu merasakan pedangku. Pedang pembunuh naga muncul dalam sekejap. Dengan aura yang tak terkalahkan, Ningqi menampilkan teknik pedang lima harimau yang mendobrak gerbang dan dengan ganas menebas orang-orang yang menyerangnya. Ding-ding-ding. Beberapa senjata kaisar pecah setelah bertabrakan dengan pedang pembunuh naga. Senjata macam apa ini? Mungkinkah itu senjata peringkat surga? Jejak keserakahan muncul di mata Bai Hao. Awalnya, dia hanya ingin membalas dendam dan mengambil kembali kecantikannya. Dia tidak menyangka akan ada kejutan yang menyenangkan. Bahkan kekaisaran macan putih hanya memiliki satu senjata do peringkat surga bawah, yang secara pribadi dikendalikan oleh ayahnya. Ah! Seorang raja petarung puncak yang mengepung Ningqi terpotong oleh pedang Ningqi karena dia meremehkan Ningqi. Darah mengalir di tanah, dan sepertiga dari lebih dari 30 ribu HP miliknya langsung hilang. Ningqi, sebaliknya, hanya menderita beberapa luka ringan. Setiap kali sembilan puncak Do Huang ingin bergabung untuk menangkap Ningqi, pedang pembunuh naga Ningqi akan menyerang mereka dari sudut yang rumit, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada tindakan selanjutnya. Setelah sepuluh menit, kedua kubu masih menemui jalan buntu. Sebaliknya, pihak Bai Hao berada pada posisi yang lebih dirugikan. Tuan Ning sangat kuat. Zhang Long mendukung Zhao Hu saat dia melihat pemandangan itu dengan kaget. Kalian semua, mundurlah. Fang Qin dan Fang Su, kalian berdua pergi. Bai Hao berkata dengan dingin. Pejuang kaisar dan pejuang raja merasa agak malu dan meninggalkan medan perang. Saat berikutnya, Fang Qin dan Fang Su melintas dan muncul di belakang Ningqi dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat Ningqi. Tangan dan kaki Ningqi langsung tertahan oleh mereka berdua. Dia tidak bisa bergerak sama sekali saat dia ditekan di depan Bai Hao. Bukankah kamu pandai bertarung? Terus berjuang. Bai Hao mencibir sambil melangkah maju dan merebut pedang pembunuh naga dari tangan Ningqi. Dia dengan rakus memeriksanya. Ketika dia melihat ada tujuh lubang kosong pada pedang pembunuh naga, dia langsung memikirkan semacam alat pertempuran. Karena tidak lengkap, ia hanya dapat menampilkan kekuatan normal. Pedang ini kemungkinan besar termasuk dalam kategori alat pertempuran ini. Sudah belum lengkap, tapi masih belum bisa dihancurkan. Kalau ketujuh lubang ini diperbaiki, bukankah kekuatannya mampu menjungkir balikan gunung dan lautan? Bai Hao sangat gembira. Dia segera mulai menyempurnakannya, tetapi saat Doki miliknya memasuki pedang pembunuh naga, pedang itu memantul kembali, menyebabkan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Hahaha. Pangeran ke-13, kamu menginginkan pedang ini. Saya kira itu mustahil bagi Anda dalam hidup ini. Ningqi tertawa. Pedang pembunuh naga terikat padanya. Selain dia, bahkan Doki tidak akan bisa memperbaikinya. Tampar dirimu sendiri. Bai Hao berkata dengan dingin. Tamparan. Fang Qin dan Fang Su masing-masing menamparkan Ningqi, dan wajah Ningqi langsung membengkak. Kalian berdua pelacur, gunakan kultivasi kalian sebagai Dozong untuk menindas yang lemah. Jika kalian memberi saya waktu beberapa tahun lagi, saya pasti akan memberi kalian pelajaran hari ini. Sombong. Kamu pikir kamu bisa mencapai level Dozong dalam beberapa tahun? Bibir Fang Qin membentuk senyuman mengejek seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ayo bertaruh jika kamu tidak percaya padaku. Ningqi tersenyum. Fang Qin mendengus dan mengabaikan Ningqi. Sebaliknya, dia memandang Bai Hao dan bertanya, Pangeran ke-13, apa yang harus kita lakukan padanya? Bawa dia kembali ke kediamanku dan tangani dia. Kalian pergi dan temukan Xin Che dan yang lainnya. Hem, Fang Su, kamu ikut juga. Gadis di sampingnya juga seharusnya seorang Dozong. Turunkan dia saat kamu melihatnya. Aku ingin dia hidup. Perintah Bai Hao. Iya. Dalam sekejap, kelompok Dohuang dan Dohuang tersebar ke berbagai bagian kediaman Markis Pembunuh Naga dan mulai mencari. Ningqi terkejut. Dia segera membenamkan pikirannya ke dalam mal Pembunuh Naga dan mencari dengan panik untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa membantunya mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam situasi ini. Tiba-tiba, suara centil terdengar dari pintu masuk. 179. Putri nakal itu masuk bersama Deng San dan yang lainnya. Mata Ningqi bersinar karena kegembiraan. Dia tidak pernah mengira bahwa putri nakal itu akan begitu enak dipandang. Adik kesembilan, kamu sudah lama pergi. Kenapa kamu belum kembali? Bai Hao berkata sambil tersenyum palsu. Putri kesembilan. Fang Qin membungkuh. He he, bahkan iblis teratai dari selir suci langit dingin pun ada di sini. Di mana Fang Su? Di mana dia? Putri nakal itu melirik Ningqi dan mencibir pada Bai Hao. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia melihat Fang Su berjalan keluar bersama sekelompok orang. Selain Xin Che dan tiga wanita lainnya, Zuo Xi, Xiao Yuer dan Zuo Linger juga ada di antara mereka. Da Gouzi sepertinya pingsan. Dia dibawa oleh seorang raja petarung. Bai Hao melirik Xin Che dan yang lainnya, dan matanya tiba-tiba tertarik pada Yuer kecil dan Zuo Linger. Keduanya memiliki kualitas yang mempesona, yang membuat Bai Hao, yang awalnya tidak tertarik pada aspek ini, tiba-tiba menjadi tertarik. Hahaha, Ningqi, aku tidak menyangka kediamanmu akan memiliki keindahan yang begitu indah. Aku juga menginginkan kedua bayi ini. Mendengar ini, wajah Zuo Xi penuh ketakutan. Dia meraih kedua wanita itu dengan erat. Seorang pejuang ingin membawa kedua wanita itu ke Bai Hao. Berhenti. Jika kamu berani, aku akan memaksulkanmu di depan ayahku. Putri nakal itu berjalan mendekat dan secara pribadi melindungi Xiao Yuer dan Zuo Linger. Dia kemudian melirik anak buah Bai Hao. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap putri nakal itu. Adik ke sembilan, apa maksudnya ini? Bai Hao berkata sambil tertawa dingin. Putri nakal itu berkata dengan dingin, kakak ke-13, aku belum bertanya padamu. Mengapa kamu bertanya padaku? Ningqi adalah seorang alkemis di rumah kami. Mengapa kamu di sini untuk membuat masalah? Bai Hao berkata dengan dingin, seorang alkemis. Terus, apakah ini berarti dia boleh menyinggung perasaan atasannya dan berkata kasar? Bahkan ibuku dihina olehnya. Bahkan selir suci pun dihina. Putri nakal itu terkejut. Dia memandang Ningqi, bagaimana orang ini bisa begitu berani? Tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Selama dia bisa melindungi Ningqi hari ini, dia akan mengurus sisanya. Kakak ke-13, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk melepaskan dia? Kata putri nakal itu. Tertawa terbahak-bahak, Bai Hao menunjuk selangkangannya. Seperti yang kubilang, yang harus dia lakukan hanyalah merangkak ke arahku, menggonggong seperti anjing, dan menyerahkannya kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawanya. Sayangnya, dia melepaskan kesempatan itu. Entah dia yang mati hari ini, atau aku bawa dia kembali ke rumahku dan pukul dia dengan baik. Kakak ke-9, saya menyarankan Anda untuk mencari alkemis lain. Bagaimana Deng San dan yang lainnya bisa menandingi Fang Qin dan Fang Su? Kau ingin berselisih denganku? Apa menurutmu tidak ada seorang pun di kota kekaisaran yang bisa menghentikanmu? Bentak putri nakal itu. Sepertinya selain ayah kekaisaran, bahkan kakak tertua pun harus memberiku sedikit wajah ketika dia melihatku, kan? Hahaha. Bai Hao dengan sengaja mengungkapkan ekspresi bijaksana, dan kemudian tertawa dengan dominan. Lalu, ekspresinya berubah dingin. Bawa mereka pergi. Ya. Yang mulia, jangan gegabuh. Deng San membujo dengan suara rendah. Dalam situasi saat ini, mereka tidak sekuat musuh. Jika mereka dengan paksa melepaskan semua kepura-pura ramah, mereka lah yang akan menderita. Tugas Deng San adalah menjamin keselamatan sang putri. Faktanya, dia tidak peduli dengan keselamatan Ningki dan yang lainnya. Tuan Muda. Melihat sekelompok orang jahat berjalan ke arah mereka, wajah Little U'er dan Zuo Ling'er dipenuhi ketakutan. Tuan Muda, saya tidak bisa menemani Anda dalam kehidupan ini. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Xin Jing memasang ekspresi penuh tekat. Dia bisa dengan mudah membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia ditangkap oleh Bai Hao. Setelah mengatakan ini, dia hendak menggigit lidahnya dan bunuh diri. Tidak. Ningki meraung marah. Jangan biarkan dia bunuh diri. Bentak Bai Hao. Pada saat yang genting, auman naga yang memekakan telinga terdengar dari halaman belakang Markis Manor pembunuh naga, yang menembus surga. Nyonya Sue. Wajah Ningki dipenuhi dengan kegembiraan. Wajah Xin Jing dipenuhi dengan sedikit harapan saat dia melirik ke arah halaman belakang. Seekor naga seputih salju yang panjangnya hanya 20 kaki dan memiliki dua pasang tanduk rusak di kepalanya. Itu adalah naga salju kecil dan indah yang membubung ke langit, langsung terbang di atas kepala semua orang. Kemudian, dengan kilatan cahaya, seorang wanita cantik dengan rambut putih dan mata biru muncul di samping Ningki. Bai Hao tertegun, Sangat cantik, sangat cantik. Naga Raksasa Peringkat 7 Fang Kin dan Fang Su segera melindungi Bai Hao sambil memandang Sue Ling dengan hati-hati. Apakah ini wanita itu? Jejak keraguan muncul di mata sang putri nakal. Dia belum pernah melihat penampilan asli Sue Ling, tapi dia bisa menebak kebenarannya setelah berpikir sejenak. Ningki tidak mungkin menyembunyikan Douzong Peringkat 7 dan Naga Raksasa Peringkat 7, bukan. Keduanya harus menjadi satu. Jadi, dia dari suku naga. Deng San dan yang lainnya tampak sadar. Kami terselamatkan. Sudut mulutuan ketiga Ning melengkung saat dia menghela nafas lega. Sue Ling melirik Ningki, dan dia merasakan kekuatan yang menahannya menghilang. Dia mendapatkan kembali kebebasannya dan segera berdiri. Dia berjalan ke sisi Sue Ling dan berkata, Terima kasih, Nona Sue. Sue Ling menganggup dan menatap Bai Hao, enyahlah. Bai Hao terbangun dari lamunannya dan menatap Sue Ling dengan rakus, Cantik, jadilah istriku. Ayahku adalah penguasa kerajaan macan putih, dan ibuku adalah putri dari tetua ketiga keluarga Fang. Tidak peduli apa, ini identitas itu layak untukmu. Ekspresi Sue Ling sedikit berubah, dan semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekitar mereka. Namun, rasa dingin ini tidak ditujukan pada mereka, tetapi pada Bai Hao, yang berada di belakang Fang Kin dan Fang Su. Beraninya kamu. Kedua wanita itu mendengus dan secara bersamaan menyerang dengan telapak tangan mereka dalam upaya untuk membubarkan kekuatan magis Sue Ling. Kamu hanyalah Dozong bintang satu, bagaimana kamu bisa melawan kekuatan magis bawaan suku Naga Saljuku, Tentousan Miles Icebound. Wajah Sue Ling menunjukkan senyuman dingin. Rambutnya bergerak tanpa angin, dan mata Zamrutnya tiba-tiba memutih. Ekspresi Fang Kin dan Fang Su sedikit berubah, dan lapisan es muncul di tubuh mereka. Lapisan es ini menyebar dari lengan ke seluruh tubuh. Keduanya mempertahankan postur menyerang dengan telapak tangan dan membeku di tempatnya. Ekspresi Bai Hao berubah drastis saat melihat adegan ini, bagaimana ini mungkin, bahkan Dozong pun bisa dibekukan. Kekuatan magis semacam apa ini? Naga Salju, kenapa aku belum pernah mendengar suku seperti itu di antara tiga suku Naga Besar? Pangeran, hati-hati. Bawahan setia Bai Hao berdiri di depan Bai Hao dan berubah menjadi pilar es satu demi satu. Akhirnya, Bai Hao berteriak neri dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia baru saja mengangkat kakinya ketika dia langsung membeku. Mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam sekejap. 180. Tuan Muda. UR kecil dan Zuo Linger bergegas menuju Ningki. Ning Hong Tian perlahan sadar kembali, tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memandang Bai Hao dan yang lainnya dengan kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan Pangeran ke-13 dan yang lainnya? Dalam keterkejutannya, pikiran Ning Hong Tian berpacu saat dia mencoba memikirkan tindakan balasan. Apakah aku membuatmu takut? Tidak apa-apa. Ningki menghibur mereka dan meminta Nyonya Zuo untuk membawa mereka pergi. Apa yang terjadi selanjutnya tidak cocok untuk anak-anak. Setelah itu, Ningki berjalan ke sisi Zauhu dan memberinya pil peremajaan tingkat bumi yang bermutu tinggi. Saat itulah luka Zauhu menjadi stabil. Karena Zauhu tidak didigitalkan, efek pil peremajaan lebih lambat. Melihat napas Zauhu sudah stabil, Ningki menjadi santai dan berkata, Zhang Long, bawa Zauhu untuk menyembuhkan lukanya. Iya. Zhang panjang mengangguk. Selain Zauhu, Zhao R., Dagouzi, dan para pelayan lainnya juga terluka. Ningki memberi mereka masing-masing pil peremajaan. Kemudian, Ningki berjalan ke arah Xinjing dan menatapnya. Xinjing merasa malu dengan tatapan Ningki dan menundukkan kepalanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Ningki berkata dengan suara rendah. Xinjing hendak mengatakan sesuatu, tapi Ningki menekankan jarinya ke bibirnya. Berjanjilah padaku, jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi. Iya. Xinjing mengangguk. Tuan muda, pangeran ke-13 tidak akan membiarkan ini berlalu. Mengapa kita tidak? Xinche melirik Bai Hao dengan tatapan membunuh. Putri nakal itu segera berkata, tidak, dia tidak bisa mati di sini. Xinche, sudah berapa lama kamu bersama Ningki? Bagaimana kamu bisa begitu berani? Kenapa aku tidak melihatnya saat kita berada di kediaman putri? Aku akan mengurus ini. Jangan khawatir. Kalian bisa pergi sekarang. Kata Ningki. Iya, Tuan muda. Setelah ke-4 wanita itu pergi, hanya ada Ningki, Tuan ketiga Ning, Ning Hongtian, dan Putri Nakal serta teman-temannya yang tersisa di tempat ini. Putri, selain Bai Hao, bagaimana dengan yang lainnya? Ningki memandang Putri Nakal itu dan bertanya dengan serius. Putri Nakal itu mengerti maksudnya. Fang Kin dan Fang Su juga tidak bisa mati. Baiklah saya mengerti. Ningki berjalan ke arah Bai Hao. Anda. Deng San ingin menghentikannya, tetapi Putri Nakal itu menghentikannya. Jangan khawatir, dia tahu apa yang dia lakukan. Ningki datang ke sisi Bai Hao dan mengambil pedang pembunuh naga dari tangannya. Melihat mata Bai Hao yang kesal, Ningki tersenyum dan berkata, Apa? Anda benar-benar ingin membunuh saya. Sayangnya skill Anda tidak sebaik orang lain. Berengsek. Aku pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu. Bai Hao berpikir dengan marah. Pada saat ini, salah satu bawahan puncak Dohuang menemukan bahwa Ningki membawa pedang pembunuh naga dan berjalan ke arahnya. Awalnya hatinya ragu sebelum memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Dia ingin membunuhku. Beraninya dia. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Ningki mengacungkan pedang naga dan memenggal kepalanya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh puncak Dohuang. Anda telah memperoleh 200 ribu poin pengalaman. Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah menerima paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Pengalamannya agak rendah. Ningki menghela nafas dan berjalan menuju yang kedua. Tidak. Dengan tebasan lagi, kepala itu jatuh ke tanah. Dengan beberapa desiran, kepala dari sembilan puncak Dohuang yang dibawa Bai Hao semuanya jatuh ke tanah. Mereka tidak mau percaya bahwa suatu hari mereka akan mati di tangan puncak Doh Ling. Cara kematian yang memalukan, mereka tidak akan bahagia bahkan jika mereka menjadi hantu. Putri, haruskah kita menghentikannya? Kelopak mata Deng San bergerak-gerak saat dia bertanya. Tidak perlu. Kakak ketiga belas terlalu sombong. Ada baiknya memberinya pelajaran. Bahkan jika ayah mengetahui hal ini, dengan status Ningki sebagai Grandmaster Alkimia, tidak akan terjadi apa-apa. Kata putri nakal itu dengan dingin. Setelah membunuh Dohuang, Ningki terus membunuh Raja Do. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh semua orang yang dibawa Bai Hao seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Akhirnya, matanya menyapu delapan macan putih yang melolong langit. Lupakan macan putih yang melolong di langit. Ningki tersenyum. Matilah kau. Matilah kau. Bai Hao meraung di dalam hatinya. Putri nakal itu maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, Saudara ke tiga belas, jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Setelah beberapa saat, segel di tubuhmu akan otomatis terhapus. Ketika saatnya tiba, kembalilah ke ibu kota dan jangan keluar untuk menimbulkan masalah. Dan kalian berdua, bantu aku memberitahu Saintes Koltki bahwa Ningki adalah Grandmaster Alchemist dari Istana Putri, dan bukan seseorang yang bisa kalian sentuh dengan santai. Jika tidak, aku dan ibuku akan menemui ayahku untuk menuduhmu. Ingat, kamu adalah anggota klan Fang, bukan anggota klan Kekaisaran. Kata putri nakal itu dengan dingin. Fang Kin dan Fang Su sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah sekitar satu jam, aura es di tubuh mereka sedikit melemah, dan tubuh mereka akhirnya bisa bergerak. Melihat Ningki di depannya, Fang Kin berteriak dan hendak membunuh Ningki secara langsung. Coba sentuh aku, apakah kamu ingin membunuh pangeranmu? Ningki tidak takut sama sekali. Dia dengan tenang berdiri di tempatnya. Telapak tangan Fang Kin berhenti kurang dari satu sentimeter di depan dahinya. Sedikit lagi dan kepalanya akan meledak. Jelas sekali, ancaman Ningki sangat efektif. Fang Kin, kembalilah dan lapor ke selir suci dulu. Kata Fang Su. Huh. Fang Kin mendengus dan menarik telapak tangannya. Dia memandang Ningki dengan dingin. Jangan jatuh ke tanganku suatu hari nanti. Apa? Apakah kamu menyukaiku? Itu tidak baik. Sebagai wanitaku, kamu tidak boleh sedingin kamu. Ningki tertawa. Anda, murid yang tidak tahu malu, kamu hanya berbicara. Fang Kin berkata dengan dingin. Oh, jadi kamu ingin aku melakukannya? Ningki tertawa. Wajah Fang Kin memerah karena marah, tapi dia bukan tandingan Ningki dalam hal berbicara. Bai Hao akhirnya bisa bergerak. Melihat sekeliling pada mayat-mayat di tanah, dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata, Kamu punya nyali. Kamu tidak punya nyali. Ningki bertanya dengan ragu. Adik kesembilan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Begitu banyak pejuang kaisar yang mati. Bahkan ayah akan datang untuk menghukummu secara langsung. Ayo pergi. Bai Hao menatap putri kesembilan dengan dingin, meninggalkan kalimat yang mengancam, dan berbalik untuk pergi. Dibandingkan saat dia tiba, dia datang dengan cara yang sombong. Ketika dia pergi, selain delapan macan putih melolong langit yang sedang menarik kereta, semua bawahannya tewas. Tapi Bai Hao tidak berniat mengumpulkan mayat, yang menunjukkan bahwa sifatnya sangat dingin. Tuan ketiga Ning, ikat kepala ini dan gantung di luar rumah kita. Ningki berkata dengan dingin. Iya, Tuan ketiga Ning mengangguk.